Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ajit hari ini kita akan melakukan penyemprotan untuk pohon durian yang sudah terkena kutu daun yang daunnya berlubang-lubang atau bolong-bolong sama kutu putih-putih itu teman-teman itu namanya lemar apa namanya kutih-kutih yang kubat yang dibutuhkan itu ada antrakol ada decis kita kasih perekat untuk merekatkan kalau kita cara pengaplikasiannya kita semprot ya teman-teman untuk ini saya pakai alat yang penyemprot yang 5 liter ya nanti kita kasih decis setengah tutup botol antrakolnya dua sendok kita kasih perekat dua tutup botol yang teman-teman ini antrakol itu fungisida ya teman-teman yang decis itu insect wetafol ini untuk perekat agar supaya merekat ya teman-teman kalau kita semprot biar tidak mudah luntur ya biar awet untuk decisnya saya ulangi ya teman-teman untuk decisnya kita kasih setengah tutup botol antrakol dua sendok berkatnya kita kasih dua tutup botol untuk air yang 5 liter langsung saja kita tuangan kita taruh sini ya teman-teman ini jadi bisnis bisa disitu ya Hai penyemprotan bisa dilakukan bulan dua kali ya teman-teman ini nanti yang saya sempat kebun itu yang pohon umur satu sama lima tahun yang sudah bisa ditunggu bisa disimpat teman-teman berusaha Hai 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 di tengah-tengah setelah sebut botol dan terakhir dan terakhir kita di situasinya satu ini perakannya terakhir dua tusuk botol satu oke sudah tinggal tambahkan air untuk 5 liter air mari kita tambahkan airnya selamat menikmati selamat menikmati teman-teman 5 liter jangan lupa diaduk-aduk teman-teman di goyang-goyang agak semuanya tercampur sudah siap kita aplikasikan ke pohon teman-teman mari kita langsung saja gas dan ini teman-teman kita lihat nih teman-teman ada kutu putih-putih ini namanya kutu apa ini terus daunnya terus daunnya bolong-bolong kita aplikasikan di pohon yang seperti ini dan harusnya kita cegah sebenarnya karena mencegah lebih baik kan daripada mengobati langsung saja kita aplikasikan ya teman-teman kita pembahas dulu kita cegah-cegah aqui ya ya teman-teman ada yang gak keluar kita cek dulu bentar saya benerin sembratannya ya teman-teman ini sudah bisa ya sembratannya asus saja kita sembrat kita sembrat dari atas sampai bawah ya teman-teman untuk menyembratnya keseluruhan ya batangnya juga dramanya hilang teman-teman cara ini ampuh teman-teman untuk untuk ubatnya lakukan rutin dua bulan eh satu bulan itu dua kali ya supaya hasil maksimal selamat menikmati selamat menikmati Oke, kita muter. Banyak juga jangan lupa bawahnya ini ya batangnya ya. Ya. Kita aplikasikan. Ke semua pohon durian ya untuk pohon apakah juga boleh. Seperti ini teman-teman. Sudah kelihatan kan? Sudah basah ini. Semuanya jangan sampai terlewatkan supaya hamanya cepat hilang. Nah, contohnya seperti itu teman-teman untuk pengaplikasiannya. Dan selanjutnya saya akan mengaplikasikannya untuk semua pohon durian dan pohon apakah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share, like dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.